Oke teman-teman percinta aglonema, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke, saya sudah tiba lagi di Jakarta. Oke, saya mau sharing ya tentang aglonema-aglonema saya nih. Setelah sekian lama saya tinggal ke Magelang, kurang lebih 4-5 hari. Apa ya kabarnya sekarang ya? Ada yang lonyot, ada yang mati, atau gimana ya? Oke, tapi sebelum masuk video, saya mau ngasih tau dulu nih. Ada produk terbaru dari Vesker Scarlet Wetening. Ini dia, Brightly Essence Toner. Nah, kenapa saya menggunakan yang Brightly Essence Toner? Karena wajah saya normal gitu. Tapi kalau teman-teman wajahnya berjerawat, bisa menggunakan yang Agne Essence Toner. Brightly Essence Toner ini teman-teman banyak banget mengandung bahan aktif. Tentunya, pasti banyak juga manfaatnya. Apa aja manfaatnya? Ini dia. Salah satu manfaatnya adalah untuk meningkatkan produksi kolagen. Mencerahkan kulit. Membantu meredakan peradangan dan mengencangkan pori-pori. Meregenerasi kulit untuk membantu membuat tekstur kulit lebih halus dan kenyal. Melembabkan, menenangkan, dan sifat anti-iritasi. Membantu meminimalkan pori-pori yang membesar. Dan yang terakhir, menyegarkan kulit. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita coba ini berarti Essence Toner yang kita gunakan ke wajah saya. Tapi sebelum menggunakan Brightly Essence Toner ini, pastikan wajah kita udah dibersihkan dulu ya. Yang pastinya pake facial wash dari Scarlett juga, biar lebih maksimal. Nah ini pemakaiannya gampang banget teman-teman. Kamera ini bisa dilihat ya. Botolnya praktis banget tuh. Tinggal buka. Udah gitu, ininya pas banget nih sama jari kita. Pumpnya. Langsung aja nih, kita ambil secukupnya aja. Tuh, secukupnya aja. Lalu kita aplikasikan ke wajah kita. Secara merata ya. Secara merata. Sambil dipijat-pijat halus ya. Uh, sejuk banget ini. Nah, dari teksturnya sendiri ya, nggak lengket. Setelah saya usapkan ke wajah, dia cepet banget meresapnya dan lembut. Dan bener-bener nggak ada bau-bau yang aneh. Biasanya kan ada yang bau-bau aneh gitu tuh ya. Yang bikin kita agak mual, tapi ini enak banget. Oke, langsung seger wajah saya. Oke, dan selanjutnya untuk hasil yang lebih maksimal, saya menggunakan Brightly Ever After Series. Mulai dari serum dan ada krimnya juga. Nah, lanjut ya. Saya gunakan ini Brightly Ever After Serum, teman-teman. Kecil-kecil begini nih. Cabai rawit. Banyak banget manfaatnya. Dan ini dia salah satu manfaat dari Brightly Ever After Serum. Ini dia. Manfaatnya adalah mencerahkan dan melembabkan kulit, memudarkan bekas jerawat, dan memudarkan flag hitam juga. Langsung aja yuk kita aplikasikan ke wajah. Oke. Nah, jadi tutup ini sebagai pipet juga, teman-teman. Kita pencet-pencet dulu. Tuh, ambil secukupnya. Lalu kita teteskan ke wajah. Beberapa tetes aja ya. Satu, dua, tiga. Oke. Langsung aja kita ratakan ya. Kita ratakan lagi. Sambil dipijit-pijit halus. Seperti biasa ya, semua produk face care dari Scarlett itu nggak lengket. Dan, seperti biasa juga, langsung meresap. Dan, ya sama juga, nggak ada bau-bau aneh yang bikin kita mual. Tuh. Dan ini nggak bikin berminyak loh serumnya. Tuh. Langsung meresap. Seketika. Dan yang terakhir, saya menggunakan Brightly Ever After Cream. Nah, ini ada dua. Ada yang Cream Day dan Cream Night. Cream Night berarti buat malam ya. Karena ini masih siang, saya menggunakan yang Cream Day. Oke. Nah, kita lihat teksturnya dulu nih. Teksturnya dulu. Tuh. teksturnya. Teksturnya. Dan, pastinya, Brightly Ever After Cream Day ini, atau yang Night ini, pastinya banyak juga manfaatnya. Dan, untuk memaksimalkan rangkaian-rangkaian yang tadi kita pakai sebelumnya. Oke. Dan, ini dia salah satu manfaatnya. Manfaatnya untuk mencerahkan dan melembabkan kulit. mengencangkan kulit wajah. Jadi, kenyal-kenyal deh kulitnya. Oke, teman-teman. Langsung aja yuk. Kita aplikasikan ke wajah yuk. Oke. Nah, ini kita buka dulu tutupnya. Hmm. Creamnya nih ya. Tuh. Tadi kan udah lihat ya. Kita ambil dulu teksturnya. Teksturnya. Nggak lengket ya, pastinya ya. Nggak berat gitu. Langsung aja kita ambil secukupnya. Kita. Kita langsung aplikasikan ke wajah. Oke. Secukupnya aja. Nggak bisa banyak-banyak. Nah, seperti biasa. Kita pakai lagi. Finishing. Finishing. Oh. Kalau ini aromanya ada aroma seger-seger, teman-teman. Seger. Seger banget aromanya. Hmm. Luar biasa. Scarlet ya. Nggak lengket dan nggak berat dia gitu. Karena teksturnya itu benar-benar nggak kentol. Dan yang pasti, selalu meresap dan nggak bikin kulit berminyak. Oke. Kulit saya jadi lebih apa namanya, lembab. Lebih cerah. Dan pastinya lebih sehat juga. Cocok deh kunjungan ke nursery-industry. Iya kan? dari semua produk Scarlet Vesker yang tadi saya gunakan. Saya pastikan ini sudah aman, teman-teman. Karena apa? Karena sudah terdaftar di BPOM. Dan pengetesan tidak diuji pada hewan. Tidak mengandung merkuri atau jad berbahaya lainnya. Dan harganya, wow, ekonomis banget. Per itemnya cuma kisaran 75 ribu aja. Dan untuk hasil yang maksimal, teman-teman harus menggunakan produk Scarlet Vesker ini dengan rutin ya. Untuk pembelian atau mau order, teman-teman bisa lihat di deskripsi yang ada di bawah video. Oke, lanjut yuk. Kita lihat, apa namanya, koleksi aglonema saya nih. Setelah saya tinggal berhari-hari. Aman enggak? Ada yang lonyot enggak? Ayo, teman-teman. Oke, teman-teman pencinta aglonema. Oke, penasaran kan? Oke, maaf. Tadi kita bersih-bersih wajah dulu ya. Sekarang saya mau lihat koleksi aglonema saya setelah saya tinggal 4-5 hari. Bagaimana keadaannya? Apakah sehat atau mati? Atau lonyot? Yuk. Eh, tapi lebih ekstrim. Saya enggak terlalu khawatir sih karena waktu yang kontes Jogja kemarin, saya lebih ekstrim lagi. Tinggalin 7 hari kurang lebih seminggu. Eh, maaf. Sebelumnya itu tuh yang ke rumah, maksudnya yang ke rumah Mas Andi, Mas Rimawan, terus sama Mas Adi Adi Jona. Nah, pas tur ke sana, seminggu pohon saya, saya tinggalin. Tanpa perawatan. Dan ini 4 hari kita mau lihat kondisinya. Oke, kamera bisa dilihat nih ke sini. Ini koleksi saya. Alhamdulillah sih, seger-seger ya. Tuh. Taraaa. Ini not for sale ya, enggak dijual ya. Ini ada Red Beauty. Ini Red Beauty ini saya waktu itu dikasih sama Pak Haji Makmun. Pak Haji Makmun, saya terus ya. Oke. Dari kecil dulu. Sekarang udah luar biasa, cakep banget ya. Sorry, saya waktu dapet emang Red Beauty. Tapi ternyata setelah diralat sama Pak Freddy yang kasih nama, ternyata ini Pink Beauty. Gitu. Ya. Udah cakep banget. Selanjutnya, kita lihat lagi kondisinya keseluruhan ya. Kita lihat yang dekat-dekat dulu aja. Ini ada... Wow, huges saya. Wow. Ini huges nih. Dari daun 4 nih, saya dibagi nih. Sama Bang Imron. Dari Nurdin Nursery. Wow, sehat buger tuh. Luar biasa. Tegak-tegak ya. Luar biasa nih. Hugesnya. Bang Imron, makasih Bang Imron. Sehat terus. Ini saya rawat dengan baik hugesnya. Tuh. Oke. Dan masih banyak lagi ya. Saya nggak bisa sebutin satu persatu. Lalu yang spesial, yang udah lama-lama disini aja ya. Kalau ini kan masih seperti baru. Ini masih baru nih. Ini baru numbu daun 1 plus. Ini. Mona Lisa White. Dari pusat agronema paru. Bang Cuna, thank you. Seger-seger. Dan ini legasi saya nih. Wow. Udah siap panen ini. Udah siap panen. Tuh. Oke. Lanjut. Ada apa lagi ya? Alhamdulillah seger-seger. Mekarsari. Wow. Dari Raja Flora. Bang Nandar. Oke. Oh, mungkin teman-teman pengen ini ya. Pengen tahu kabar Golden Hope saya. Waktu itu daun 1 ya. Daun 1 sekitar 3 bulan ya. 3 bulan ada nggak kameramen? Ada ya? Daun 1. Ini sekarang sudah. Cahaya lebihan nggak? Kalau lebihan boleh dikurangi nih. Ini luar biasa nih. Suduh. Mewah. Dan seger-seger. Saya nggak mau pamerin semua ya. Tadi bilang riak. Jadi ini intinya. Alhamdulillah ya. Sehat-sehat ya. Ini dari Bang Rafi. Ini daun 3. Nih. Gue lihat. Dari daun 3 plus ya. Mau ke 4. Luar biasa nih. Oke. Jadi. Alhamdulillah ya. Saya tinggal kurang lebih 3-4 hari. Keadaannya masih oke. Oke. Kan banyak tuh yang nanya ya. Sebenarnya di sini saya mau bahas. Pakai UV dan Paranet. Tadang. Jadi. Saya tidak menggunakan UV. Saya hanya menggunakan Paranet. Dan Paranet ini kurang lebih kerapatannya 70-75%. Ya antara itulah. Ya antara itu kurang pastinya. Nggak tahu pasti juga antara 70-75%. Yang pasti 70-an. Dan saya nggak menggunakan UV. Saya nggak menggunakan UV. Wow. Ada apa itu? Meteor jatuh. Saya nggak menggunakan UV. Jadi hujan-kehujanan. Panas kepanasan. Oke. Tapi UV atau non-UV itu kembali lagi ke lokasi masing-masing ya. Kalau kata om Justin ya. Kalau emang seperti anginnya kurang. Pencahayaannya kurang gitu. Atau pohonnya pohon imporan. Itu lebih baik pakai UV. Kalau karena saya ini didesain memang yang anginnya itu cakep. Mataharinya cakep. Begitu. Jadi saya nggak menggunakan UV. Karena misalkan hujan terus pun. Apa namanya. Tingkat kelembapannya nggak terlalu lama. Karena kan sirkulasi anginnya oke. Mataharinya pun oke gitu. Jadi kalau teman-teman pakai UV atau nggak pakai UV. Tergantung lokasi ya. Gitu. Tapi kalau saya lebih suka ya. Nggak pakai UV. Karena pohon itu kalau nggak pakai UV itu kayaknya. Lebih apa ya. Daunnya mengkilap-mengkilap. Terus tegak-tegak kayak gini gitu. Tuh. Menyatu dengan alam. Oke. Udah. Ya udah gitu aja lah. Singkat aja. Eh. Pilo Birkin. Terakhir deh saya mau lihat Pilo Birkin. Ini. Pilo Birkin saya keren-keren banget. Boleh kamera sambil jalan-jalan aja. Terakhir saya mau kasih lihat Pilo Birkin. Pilo Birkin kalau dirawat dengan baik ya. Wow. Dia akan cantik ya. Nih. Sekali lagi. Not for sales. Lihat deh Pilo Birkinnya deh. Kamera. Gimana? Cakep nggak Pilo Birkinnya? Mantap. Oke. Tapi not for sale. Ini rawatan udah setahun lebih. Oke. Lalu gajah mada nih. Gajah mada. Ini juga unik banget nih. Dari Pak Edi Redleaf. Ini gajah madanya nih. Tuh. Luar biasa. Sungur banget gajah mada di sini. Mengkilap ya. Duh. Gajah mada. Saya suka sama gajah mada. Karena keker. Dan dia itu sampai sekarang saya belum menemukan bunganya. Oke teman-teman mohon maaf. Saya gagal fokus. Ini maksudnya. Ini adalah Aladin. Bukan gajah mada. Dan maksud saya adalah. Ini Aladinnya keker banget. Kayak gajah mada. Gitu. Oke. Wah. Kameramen saya ngangkat apa tuh? Mentang-mentang dia punya juga nih. Oke. Selanjutnya ada kocin cahaya. Tapi kocin cahayanya keren banget nih. Bukan kocin cahaya biasa. Ini rawatan lama nih. Ini saya dapet dari Millennium Nusri. Terima kasih Pak Freddy. Kebetulan kameramen. Saya juga dapet. Katanya angkat-angkat. Nih. Ini bukan kocin cahaya biasa. Bisa dilihat deh. Jadi ini dibesarkan. Di kandangnya Pak Freddy. Bahkan di Thailand pun gak ada yang kayak gini. Jadi Pak Freddy bawa bibit itu. Dari Thailand itu masih kecil. Gitu. Bahkan sekarang Thailand minta katanya. Luar biasa. Dan Alhamdulillah saya punya satu perwakilan. Oke. Terakhir. Yang unik di kandang saya itu adalah ini. Harley Quinn. Saya dulu punya hijau loh. Tapi kenapa sekarang warnanya keren banget disini tuh. Tuh luar biasa tuh Harley Quinn. Dulunya hijau semua ini. Luar biasa Harley Quinn. Oke. Saya emang hobi banget. Dengan aglonema ya. Jadi ini adalah penyemangat saya di setiap hari. Jadi bangun tidur gitu. Sebelum liputan. Saya pasti kesini. Saya absen satu-satu semuanya. Gitu. Maka itu kemarin baru pulang dari Magelang. Belum sempat. Dan sekarang baru sempat ini ngeliat. Oke. Oke. Saya kira cukup ya teman-teman ya. Karena keadaannya. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Dan salam. Adlonema.